Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan Oke video kali ini tips tutorial lagi ya kawan jadi di video kali ini kita akan membahas cara mematikan Windows recovery atau auto recovery pada Windows 7 dan Windows 10 kita kita akan melakukannya lewat command prompt jadi kalau bagian yang mungkin baru lihat video ini Bang apa itu auto recovery dan kenapa harus mematikan jadi gini kalau kalian pengguna Windows 7 ya kan Windows 7 pasti kalian tahu yang namanya kayak ginilah gitu kan nah ini kalau udah masuk kalau belum masuk kayak gini biasanya nah dan ini menurut kita itu sangat apa ya sangat mengganggu gitu gimana enggak mengganggu ketika kita menyalahkan komputer kita inginnya akan langsung masuk ke Windows ke desktop tapi kau dia malah masuk ke mana baik tukar kesini-sini kesini-sini gitu kesini-sini dan itu sangat menjengkelkan bagi kalian yang mungkin udah paham mungkin tidak akan terganggu yang mungkin yang akan merasa terganggu dan akan kesulitan itu para pengguna awam gitu kalau bisa bisa diutak-atik bisa rusak ntar Windows nya bisa error nah jadi cara kita mematikannya adalah lewat command prompt gitu kan nah jadi nah disini nih contoh kalau ini disini Windows 10 kan kayak gini nah kan kita agak pak sel gitu kan ketika nyalain Windows muncul-muncul kayak gini kayak gini apalah Oke seperti itu contohnya nah sekarang kita akan melakukannya lewat command prompt gitu kan pertama-tama kita ketika jadi pencarian cmd nah command prompt aja langsung kita klik kita klik kanan run as administrator oke nah kalau seperti ini kita copy deskripsi nya kalau Windows 10 kan ini nih Windows 10 nah ini akan saya taruh di deskripsi supaya karena tidak capai-capai nulis kalau udah kayak oke seperti ini kita paste kita enter oke the operation complete successfully nah ini kalau Windows 7 ya seperti ini gitu nanti setelah kalian melakukan ini kalian restart komputer kalian nah nanti tidak akan muncul seperti ini lagi otomatis langsung masuk ke desktop Windows 10 pun sama gitu nah jadi cuma singkat aja ya video kali ini nah semoga bermanfaat video kali ini sampai ketemu di video selanjutnya dadah